Kita Kiai Soekardi, orang tua kita Bapak Haji Sayyidate, Ustadz Edy, Ustadz Mustafa, Ustadz Ruki, Ustadz Pembawa Acara, Ananda Sapruddin, Ustadz Khalik semua, hadirin jamaah rahimahkumullah. Malam ini kita diundang untuk acara haul almarhum orang tua kita Bapak Haji Rohadi yang ke sembilan. Kesembilan? Lama juga udah itu sembilan tahun ya. Kalau haul itu cerita orang mati. Ustadz Pembustawa Pak. Ceritain orang? Mati. Ini almarhum wafat sembilan tahun. Dalam rumah tangga itu memang mati gak ada yang bareng ya. Ada gak yang laki bini mati bareng? Gak ada ya? Jarang. Ini beliau wafat lebih dulu, suaminya almarhum Bapak Haji Rohadi. Istri beliau masih ada. Ibu Hajah. Asmani mudah-mudahan sehat panjang umur. Kalau mati laki dulu, kalau mati laki dulu, bini masih ada. Ustadz Edy, insya Allah bocah kerawat. Anak-anak rawat terurus. Anak-anak rawat terurus. Kalau mati bini dulu, bini senang. Sebab ada hadis kanjeng Nabi, ayu mamroatin matat suha jauh juhat narodin daholatil. Kalau ada seorang istri meninggal dunia lebih dulu, suaminya ikhlas, rido memaafkan kesalahan istrinya, istrinya itu bakal masuk ke surga. Jadi yang mana dulu mati dah nih kira-kira. Bini dulu, bau laki dulu. Jadi kalau laki mati dulu, bini insya Allah bisa ngurus anak. Kayak ayam. Kenal ayam. Kalau bocah karang kan gak kenal ayam. Ayam itu kita kalau punya ayam kita. Jago sama ayam biang. Pasang-pasangan. Nelor tuh ayam biangnya. Yang ngeremin siapa? Biang. Masih jago ngerem. Nah kan yang bunting perem. Netes tuh anak 10, tempoh-tempo telur 12. Turunin sama yang punya tuh ayam. Itu pitik-pitik tuh diurus sama emaknya. Biangnya. Kalau hujan masuk ke ketek. Kalau tidur begitu. Kalau dikasih makan nih sama yang punya pura apa macem-macem. Itu dipatokin doang biangnya emak gak ditelun gak gak? Asal anaknya belum kenyang. Gitu biang. Makanya perempuan kan kalau sama anak ingat baik. Kemana-mana ingat anak. Gak makan gak enak kalau ingat anak. Makanya kalau kemana perempuan bawa tas gede-gede. Buat masukin apa aja yang ada ntar. Karena buat ingat ah. Coba ayam jago dah. Dikasih makan. Pitik dateng diapain. Bendel. Itu ayam jago. Ini cerita ayam. Gambaran begitu. Maka Alhamdulillah. Ibu Haji Rohadi masih hidup sampai saat ini. Anak-anak terurus. Bang Haji Arab. Seger kelihatannya. Mantu-mantunya itu Pak Rw. Sabuki. Seger-seger. Karena masih ada orang tuh. Alhamdulillah. Makanya ibu panjang umurnya nih. Hadirin sekalian. Kalau di Ceger. Ceger nih kampung saya. Maji Sahid. Kampung Ceger. Itu kalau jadi ustad. Jadi kiai ke ustad ke. Itu rata-rata mati duluan lakinya. Ya benar. Almarhum Ustara Jemugenih. Mertua saya. Wafat duluan. Mati duluan. Ninggal duluan. Bininya masih ada. Belakangan maksudnya mati. Anaknya banyak. Keurus semua. Jadi serjana semua. Walaupun ditinggal mati tuh gak ada warisan apa-apa. Tapi perempuan tuh bisa ngurus anak. Semua sukses jadi serjana. Semua sukses jadi serjana. Man bini saya doang gak jadi serjana. Orang paling tua dia mah. Kawin sama saya buru-buru. Puyang kita juga. Nyambur pemerintah. Anak yatim banyak banget lah. Tapi berkah. Alhamdulillah. Ustaz Ncep. Mati duluan. Bininya masih ada. Mana banyak bininya dia mah. Yang paling muda Ustaz Abdul Rahman. Ustaz mati duluan. Bininya masih ada. Ustaz Mahfud. Mati duluan. Bininya masih? Ustaz Raji Najjar. Mati duluan. Ah usah ini. Mati duluan. Ya Allah. Begitu Ustaz. Tapi bagaimanapun manusia. Pasti akan mati. Kulunab sinza ikutul. Masya Allah. Ada bahasa orang kalau matikan disebut pulang. Pulang ke roh. Telah berpulang ke rohmatullah. Bapak Anu. Gitu kan. Orang rata-rata kalau pulang itu seneng. Enak. Girang. Gembira. Orang pergi haji. Diumumin ketua kloter. Besok pak kita pulang. Girang gak tuh? Wah. Orang mulebaran pulang kampung. Girang gak? Girang. Maren ada corona. Orang sampai maksa naik mobil molen. Ya. Saking pengen apa tuh? Pulang. Kenapa dia seneng? Karena punya ongkos. Punya bekal. Coba kalau gak punya bekal. Berani pulang. Itulah gambaran. Jadi kita pulang ke akhirat. Kudu punya bek. Punya ongkos. Perjalanan. Sapa runtowil. Perjalanan yang sangat jauh. Dari mulai kubur. Ke alam barzah. Terus alam bangkit kubur. Terus alam mahsar. Terus alam mizan. Terus alam. Wah banyak pak. Yang harus kita lalui itu. Bukan sekedar mati. Dari mati itu masih panjang lelakonnya. Makanya perlu bekal. Apa bekalnya? Tidak ada lain yang dipesikan. Allah dalam Al-Quran. Sebaik-baik bekal kembali ke akhirat. Takwallah. Insya Allah besok merdeka kita di akhirat. Kalau punya tak. Takwallah. Ini kita kan. Agustus ini lagi. Besok ini 17 memperingati hari kemerdekaan Republik. Yang ke-75. Tadi di masjid saya bilang. Kalau kesana umur mau 75 udah tua. Tua belum? Tua. Jam dani hari gak 75? Lebih. Ya termasuk tua dah 75. Umur tua. Tapi kelakuan masih muda. Banyak yang mulai selesai di Indonesia. Ini mahal, ini mahal. Ini belum beres. Kenapa? Itu tadi. Walaupun tua tapi. Belum bisa mikir yang benar. Ada aja kecil. Mudah-mudahan nih. Setelah diserang Corona. Orang pada mikir. Ternyata begitu kuatnya. Kehendak Allah. Dibanding dengan kehendak Manu. Kita akwa itu bekal yang paling utama. Tadi pesen almarhum Bang Bapak Haji Rohati. Kepada cucu-cucunya anaknya. Ngaji. Ngaji itu bagian daripada taqwallah. Kenapa? Di tempat itu ada ilmu-ilmu Allah. Yang disampaikan. Lewatkan yang Nabi Muhammad. Disampai kepada umat. Maka. Ngaji bagian daripada taqwallah. Sholat bagian daripada taqwallah. Sodakoh daripada bagian. Semua. Yang ibadah itu adalah taqwallah. Dengan niat yang ikhlas. Ini malam ini Masya Allah nih. Bajir Rohati selain beliau menerima pahala. Yang dia ngaji setiap hal yang kini selama hidup. Malam ini luar biasa. Dapat kiriman doa dari anaknya. Dari cucunya. Dari menantunya. Dari gurunya. Dari temennya. Kumpul malam ini. Kalau bisa dilihat. Kuburnah nur. Cahaya terang. Kuburnah. Mudah-mudahan. Betul-betul. Termasuk orang tua kita juga. Dapat. Kalau kata Kiai Abdul Karim. Kemiri. Mbak Yisahid masih ingat. Kemiri. Kemiri Pak. Kerawang. Dia kalau ceramah. Assalamualaikum aja setengah jam. Lama banget. Mbah Assalamualaikum. Wengdeci nanti. Kampung Koroa. Koroa ya kerawang. Tasrib dari mana itu. Koroa ya. Selamat datang guru kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat datangnya. Jadi ngomongnya dikit. Yang paling bahagia. Paling mulia. Pulang ke akhiratnya. Bahwa amal soleh. Takwallah tadi. Nah almarhum ini banyak amal solehnya. Pengajian beliau rajin. Solat berjamah rajin. Sodaqohnya rajin. Banyak amal solehnya. Mudah-mudahan diterima Allah SWT. Menyebabkan beliau. Dijauhkan daripada azabnya. Dideketan rahmatnya. Ini kita. Perlu nambahin bekal. Biar bahagia di akhirat. Biar merdeka di akhirat. Kita masih ada waktu nih Pak. Alhamdulillah. Entah berapa hari lagi. Berapa minggu lagi. Berapa. Wallahu alam iswab. Ya. Sekarang orang ini umur. Gak ada yang lebih. 100 tahun jarang. Mollah Zahid. Saya tanya tadi. 80 tahun dia. Udah lewat berapa tahun tuh. Dari umur kanjeng Nabi. Udah ada bonusnya. Kalau katanya. Ada bonus apa namanya itu. Kalau ada orang beli sesuatu. Ditambahin apa namanya itu. Apa. Tip. Beli jeruk sekilo. Tambahin. Apa namanya itu. Ya bonus dah. Saya tanya. Kalau bonus sama pokoknya gedean mana. Ini 80 tahun udah. Pokoknya kan umur kanjeng Nabi berapa katanya. 60. Udah kebanyakan wajib. Kalau beli jeruk kan paling dua biji tambahnya. Ini udah lebih. Ya Allah. Mudah-mudahan beliau. Nanti. Ketika akhir hayatnya. Termasuk orang yang baik. Banyak ikhtikap di masjid. Dimudahkan wafatnya Husnul Khatimah. Dan kita raih merameh. Contoh nih. 80 tahun. Saya pak. Baru 64 tahun nih. Udah kayak gini rasanya capek. Ini kalau bukan disini. Saya gak mau berdiri. Duduk saya ceramah di mana-mana. Kalau udah ada bangku. Pake bangku. Tapi gak ada bangku. Yaudah berdiri. Guru kita Habib Ali. Mungkin beliau sudah hampir mencapai 80. Hampir kali. Belum sampai 85 kali. Mudah-mudahan biar sehat. Panjang umur. Kita perlu orang-orang seperti beliau. Ulama-ulama para Habib itu orang-orang mulia yang kelihatan Allah. Kita wajib ikhtiram. Wajib muliain. Jangan suka nyakitin ulama. Nyakitin habaib. Nyakitin. Jangan. Dosa kita Pak. Masya Allah. Di dalam kitab sulam topik itu maksyiat badan ada orang yang menyakiti. Bugdul ulama. Gedeg mengguru. Gedeg mengustad. Gedeg mengkihai. Gedeg mengparahabai. Itu termasuk dosa besar badan kita. Orang yang disebut dalam Al-Quran ulama. Ulama itu disitu. Makanya kata salah seorang ustad. Kalau ulama itu. Guru itu laksana ular mengular benudak. Orang-orang kenal benudak. Kenal gak? Kalau nyatek manjur gak? Manjur. Dudak. Tapi asal dudak bener. Jangan dudak emprit. Dudak emprit gak manjur. Dudak tuh manjur Pak. Dulunya. Sebab dudak manjur kata manusia juga. Ada dongengnya begini. Ada orang lagi jalan di tempat gelap. Dicatek ular. Yang nyatek ular. Hular karung. Hular kadut. Hular kadut gak manjur. Gak apa-apa kakinya jalan. Orang dia kata gak manjur. Satu masalah dicatek lagi. Mudah pedudak. Mudah pedudak. Waduh bahaya nih. Bengkak kakinya. Jadi manjur siapa tuh? Manusia. Jadi pedudak nih manjur. Sekarang sampai sekarang tuh. Coba bapak jangan lagi ulernya. Upas-upasannya udah injek. Bengkak kaki kita. Itu ulama tuh. Makanya jangan suka main-main ulama. Kita yang bagi duit kagak. Gedeg mau. Wah lu jauh. Jauh kesel gak tuh. Cinta kagak. Gedeg. Naudzubillah. Makanya mulai guru-guru kita. Insyaallah. Kita kembali ke akhirat dalam karna khusnul khatimah. Dengan cara ngapa? Datangin majlis taklimnya. Insyaallah. Orang pekaya sih udah paham semua. Ada ahli ngaji semua orang pekaya. Orang-orang yang ahli gak? Sedekah tukangnya. Ya. Ngaji. Tukangnya. Berjamaah. Tukangnya. Nonton dangdut. Tukangnya. Kata kemiri lagi nih. Kurang macam Islam osok. Ngaji osok. Taraweeh osok. Solat osok. Lalajo. Kata kemiri. Kami orang kerawang tuh pak. Nah kita hari ini kumpul di kediaman almarhum. Orang tua kita Bapak Jirohadi. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan oleh keluarga beliau. Dikumpulkan kita bersama disini. Dengan membazakan zikrullah. Ayat-ayat Qur'an. Dan insyaallah nanti akan dibacakan solawat maulid kanjeng nabi oleh guru kita. Mudah-mudahan almarhum. Mendapat rahmat dan makhluk Allah di kuburnya. Keluarga yang ditinggal insya Allah di pelihara Allah SWT. Dan kita yang bubar dari tempat ini insyaallah. Bubar dosa kita di amin Allah SWT. Segitu barangkali. Karena guru kita udah hadir. Maka kita lanjutkan. Dengan pembacaan rawi. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk kecintaan keluarga besar almarhum. Kepada baginda Nabi SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.